Intro Laksana tugas Gubernur Faro Riumar mengemukakan dalam reformasi birokrasi ada beberapa syarat utama yang harus dicapai diantaranya peningkatan pelayanan, kinerja, pencapaian, tingkat keisimbangan terhadap sasaran yang ini dicapai profesionalitas sumber daya manusia mutlak dilaksanakan dengan pengembangan jabatan fungsional Hal tersebut disampaikan Faro Riumar saat membuka pelaksanaan pembekalan dan uji kompetensi sesuai in passing jabatan fungsional P2 UPD dan Pol PP melalui dana dekonsentrasi tahun anggaran 2018 seprovinsi Jambi di Ruang Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Jambi pada Rabu pagi Faro Riumar menegaskan agar OPD terkait mendukung proses pengembangan karir para pejabat fungsional dengan kegiatan uji kompetensi yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi sehingga menjadi profesional dan harus bergerak cepat serta untuk segera upayakan percepatan bisa diangkat dalam jabatan fungsional untuk pengembangan karir di masa depan Sementara itu Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menjelaskan kegiatan pembekalan dan uji kompetensi bagi aparatur sipil negara khususnya yang menangani bidang ketertiban umum sangat penting dan juga memiliki dampak positif bagi pembangunan Datuk Rekas, Jambi TV